Bismillahirrohmanirrohim Makan bersama ini acara Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya di channelnya Mama Cifamili Bagaimana kabarnya semoga saudara online ku berada Semoga selalu diberi kelanjaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur Amin Dan tidak lupa selalu semangat, bersyukur, dan tetap bahagia selalu Ini keluarga besar Pak Takim dan Mama Cifamili Mau kemana? Ikutin terus kegiatan Mama Cifamili Malam ini berangkat Let's go ini semuanya ya Sama Arul juga Sama Pak E, sama Mbak Uti Nah ini mau kemana? Kemana Mbak Uti? Jalan-jalan Jalan-jalan Dan tadi Mbak Uti gak ikut Terus sudah dikasih uang sama Pak E Karena sudah malam juga Mbak Uti gak mau ikut Oke kita berangkat kemana ya? Let's go berangkat Nah ini sudah di dalam mobil nih Sudah penuh Maca Maca di dalam mobil Oke berangkat-berangkat ini lewat sawah ya Lewat suasana malam di pertengahan sawah Ini sudah lewat depannya rumah Mas Buti Ini lewat pasar cangkring ya Dan kita mau makan di daerah mana? Slemanan ya? Oh Bawang Daerah mana? Udanao Nah ini suasana pasar cangkring Ini habis ngisak Masih ngisak sih Masih ada ngisak tadi Tunggu anak-anak pulang aja juga Ini kacane Ini kacane Pak Takim sikit banget Beberapa hari gak keluar ya Ini tahu wali ruwame disini Nah ini malam hari di pasar cangkring Ah mixway Nah mana mixway? Oh itu Itu Pembukaan mixway paling antri-antri itu Nah Ini pembukaan pertama mixway dan belum kesini Nah itu mixway Maruwame sale pembukaan pertama ini Ini mixway sampai antri Wos Sampai antri Gwono arpene mixway Jarene budek es campur Timbangannya mixway Nah ini Nah ini Maksway Mixway Sampai antri-antri Nah ini lewat daerah rumahnya mbak Ani ya teman-teman Ternyata ada orang hajatan Nah ini usume orang nikahat Dan ini permainan yang pernah Eric Alec main disini Nah dan ini hajatannya disini Bisa lewat mobil Oke Masih sepi soalnya habis kisah Nah Awas-awas Nah ini lewat terus ini daerah Udanau Slemanan nanti Lewat Pak Takim sukanya nerabes-nerabes Sekitar berapa menit ya? 15-an menit 20 menit perjalanan Ya lumayan lah Karena ini kesukaannya anak-anak Makan krisbar Nyantai Nyantai Jadi 20 menitan Kalau cepet-cepet ya 15-an menit 10 menit Paling lama 15 menit ya Iya Soalnya Alan-Alan sama Ini malam Senin Bukan malam Mingguan ya Tapi malam Seninan Nah jalan-jalan ini lewat tengah sawah Suka ya Pak Takim Oke ikutin terus Kegiatannya Mama Cik Ngapain aja hari ini Oke Nah sudah sampai ya Nah Wes pesen dulu aku tempatnya Tempatnya sudah pesen Nah Ini lho Pak Sisi kayaknya Nah Nih ya Lu jonggo Dekat sini Oke Sudah sampai Tuh Nih Rombongannya Pak E Syukurannya Bapak mertuaku Panen Dapat banyak Nah ini Adik Vira Kerudungnya di benak nih Ini tadi pulang ngaji ya Ini Ponaan Arul Anaknya Pak Heri Nah Sini Sini Disini lho Disini lho Oke nih Nah Disini Oke nih lho Nah Disini 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 sudah sampai Guna lho Mak Sama Mbak Uti Sama Mbak Uti Sama Ponaan Sama Mbaknya Dan ini Disini Kita Tadi sudah pesan Ini dia Menu-menunya Dari Lu jonggo Ini kesukaan Anak-anak ya Tah Semua suka Disini Makanya Langganannya Disini Nah ini Menu Lu jonggo Ayam geprek Dan lain-lain Dan ini ada Menu Andalane Krisbar Sukaannya anak-anak Ya kak Mulai dari Sepuluh K Dan Kotsu Bobel Dan Ini Paket Panasnya Ini Karena Ayam sekarang Mahal Jadi Ikut Harga Ayam ya Teman-teman Nah Ini menu-menunya Dan Pokoknya Anak-anak Paling suka Itu Krisbar Ya Yang pedas Krisbar Terus Dan ini Ada Mie Oh ini Topingnya Dan ini Topingnya Juga Sebentar Tadi Nah Ini Rice Menu-menunya Ya teman-teman Pokoknya Hemat kantong Pokoknya Kenyang Ya dek Ya Ya Nah Burger Burger Dan ini juga Minumannya Terus Pokoknya Semua Hemat kantong Dan ini Mbak Uti Wess ngantok Ya Mbak Uti Nah Ini Pona Nah Oke Kita Tunggu Pesen apa Aja Tapi Semua Rata-rata Ini Krisbar Dan adanya Dada Dada itu 20 ribu Sudah Sama Nasi Ini mungkin Harga 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 Harganya Masih Tetap Tapi Adanya Yang Ready Dada Krisbar Dada Oke Kita Tunggu Dulu Nah Ini Masih Sepi Sudah Datang Ini Mbak Ini Yang Krisbar Ayo Cuci tangan Dulu Biar Ditata Dulu Nah Nah Ini Cuci tangan Semua Karena Enak Mulo Grutu 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 Adik Sudah Cuci tangan Mbak Uti Sama Mbak Biar Ditata Dulu Nah Aduh Iki Bagiannya Gede Gede Sing Iki Sing Dada Mentok Sing Tanpa Tulang Cuma Tiga Nah Ipa Cuci tangan Sik Pak Ini Ayo Arul Konarul Nah Ngepokai Loh Sik Kita Tambah Eh Nah Iki Dilai Dulu Astagfirullah Zim Iki Hp Adik Nah Ini Loh Ini Adik Mau Tiga Sintan Patulang Tiga Mbak Nah Owes Mas Harul Mbak Uti Mbak Uti Tanpa Tulang Apa Pakai Tulang Sembu Arang Enak Penak Sembarang Ayo Mbak Sanding Pak Kau Nama Aku Tandik Gini Mbak Sanding Pak Parti Udu Maktun Nah Sanding Pak Semua Minta Rata-rata Chris Bar Ben Roto Tanpa Tulang Iku Sing Dua Iya Tinggal Tunggu Minumnya Sebentar Ini Pak Takim Antri Bismillahirrohmanirrohim Makan Bersama Ini Acara Syukuran Bapak Parni Mertuaku Ya Pak Ya Syukuran Anak Putu Mantune Besane Di Traktir Ya Pak Ya Ini Yang Traktir Pak Enak Ini Makan Bismillahirrohmanirrohim Enak Ya Enak Ini Ponaan Menunya Chris Bar Semua Yodil Ya Nah Lakak Rakat Mang Padang Jinglang Sama Semua Rata-rata Menunya Chris Bar Taruh Dek Tengah-tengah Dek Taruh Di Tengah-tengah Itu Plastik Nah Pak Kopi Hitam Ada Este Ada Es Jeruk Macem-macem Ya Adek Buang Sampai Itu Nah Itu Agak Rame Nah Ini Sampai Nanti Sampai Tak Buang Dulu Ya Sebentar Sebentar Siap Mama Ambe Cuci tangan Di Mbak Emang Sampai Mak Nah 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 Dima Ambe Dima Ambe Buang Sampai Dulu Sekalian Cuci Tangan Nah Ini Adek Gak Mau Sambel Ya Dek Iya Dimakan Pak Ini Ini Adek Yang Tanpa Tulang Ya Dek Iya Sama Mak E Mari Makan 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 Dulu Makan Dulu Mbak Siti Gak Seneng Persesal Ya Nah Lihat 20.000 Ini Sudah Sama Nasinya Sama Sambelnya Sama Lalapan Bismillah Nama Sama Dulu Sama Sama Dulu High Sama Dus Sama A selamat menikmati selamat menikmati mbak Uti sudah selesai? sudah tidak habis tidak habis mbak Uti selamat menikmati 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 Pertama di pasar cangkring Dan aku juga Belum pernah sama sekali Nyoba dan anak-anak juga pengen Katanya Tapi tunggulah nanti Kalau sudah tidak rame Dan ini Hampir sampai ya Hampir sampai Di tempat mixway Nah itu Dan lihat masih rame Kanan kiri Nah ini Masih rame sekali Lihat Nah Ternyata mixwaynya masih rame Nanti kalau beli Kalau sudah Sepi saja Hari-hari berikutnya Masih banyak hari Nah Disini Dan itu ada Samcik Nah ini Perempatan Pasar cangkring Nah itu Samcik Langkandane Mbak Yanti Mas Dwi Nah ini Ke arah selatan Menuju Pasar cangkring Nah ini Perjalanan Mau ke rumah Mama C Kalau dari Pasar cangkring Teman-teman Jadi lewat Sini Nah Dan ini Pertigaan Terus Ini sudah Pasar cangkring Dan belok sini Ada tukang bakso Ini itu Arah ke rumah Mbak Yanti Sebelah sana Ke timur Nah ini Keselatan terus Masih Pasar cangkring Nah ini Pasar cangkring Dekati rumah Mas Budi Ada jembatan Ini jembatan Sungai Dan ini Rumahnya Mas Budi Sudah tutupan Sudah tidur Sudah tidur Mas Budi Dan Belok Ke sebelah Timur Nah ini Ada Belok Ke sebelah Timur Terus Perkiraan Beberapa Meter Berapa Meter Ya Ke timur Lima ratus Terus Belok Keselatan Iya Belok Kanan Alias Keselatan Sekitar Lima ratusan Meter Ke Sebelah Timur Aku Gak Paham Kalau Itu Tanya Pak Sakit Jadi Kalau Dari Pasar Cangkring Ke Rumah Mamaci Inilah Rutenya Nah ini Suasana Malam Seperti ini Padahal Masih Jam Delapan Jam Delapan Malam Lebih Belum Ada Setengah Sembilan Sudah Sesepi Ini Kalau Di Desa Teman 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 Dan Ini Kita Belok Keselatan Alias Belok Kanan Nah ini Belok Kanan Ada Ayam Potong Nah ini Pokoknya ada Tulisannya Ayam Potong Belok Kanan Ini Arah Kesawah Nah Kalau Malam Hari Itu Kayak Gini Ini Lewat Sawah Ya Sesepi Ini Terkadang Juga Jarang Ada Sepeda Motor Lewat Ini Kebetulan Pas Lagi Ada Orang Lewat Jadi Kepala Pas Kalau Nggak Naik Mobil Kalau Naik Sepeda Motor Itu Sepinya Kayak Gini Nggak Ada Lampu Sama Sekali Cuma Penerangan Dari Sepeda Motor Atau Mobil Nah Soalnya Kanan Kiri Sudah Sawah Los Ya Ini Kira Kira Berapa Kilometer Dari Rumah Ya Seribu Meter Jauh Nah Ini Dari Dari Sini Tunggak Ada Lampu Sama Sekali Teman Teman Nah Sesekali Ada Sepeda Motor Kalau Mobil Itu Jarang Nah Ini Kalau Nggak Ada Pas Simpangan Mobil Ya Selirian Itu Kalau Pagi Siang Sore Bagus Pemandangannya Tapi Kalau Malam Jangan Tanya Gelap Seperti Ini Aduh Kedaduk Peteng Nah Ini Sudah Pake Penerangan Tapi Tetap Gelap Nah Jadi Kalau Disini Ada Lampunya Mobil Jadi Terang Nah Ini Jalannya Sebelah Sini Yang Rusak Sama Sebelah Selatannya Dikit Situ Ada Perbaikan Jalan Juga Baru Ada Penerangan Disini Ada Lampu Karena Disini Sudah Ada Rumah Nah Ini Baru Ada Lampu Karena Disini Sudah Ada Rumah Ini Juga Rumah Tapi Gelap Dulita Nah Ini Sudah Bakalnya Juga Rumah Itu Rumahnya Mbak Anis Dan Sudah Sudah Mau Sampai Rumah Perjalanan Nih Ke Rumah Mama Ji Sampai Sampai Ke Rumah Mama Ji Maksudnya Dan Belok Kanan Belok Ke Barat Dan Alhamdulillah Sudah Sampai Nanti Lampu Ya Nah Itu Mushollah Sudah Sampai Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Sudah Sampai Sudah Sampai Rumah Dan Fira Tertidur Oke Sampai Gendong Dulu Ini Fira Nah Alhamdulillah Sudah Sampai Rumah Sudah Kenyan Juga Sampai Adik Teler Ketiduran Di Mobil Dan Alhamdulillah Tadi Syukuran Pak E Karena Panenannya Sudah Laku Sudah Terjual Sudah Terjual Dan Mumpung ada Mbak Uti Juga Jadi Traktir Besanya Makan Mantu Cucunya Dan Ponaan Terdekat Rumah Karena Mbak E Itu Enggak Mbak E Karena Mbak E Enggak Suka Ayam Sayur Dan Cuma Menunya Ayam Sayur Sayur Sama Mie Mbak E Cuma Dikasih Sang Wajah Biar Nanti Beli Sesukanya Oke Sampai Sini Dulu Video Mama C Hari Ini Dan Terima Kasih Sekali Sudah Mengikuti Malam Ini Makan Bersama Keluarga Besari Pak Takim Dan Ada Mbak Uti Dan Mama C Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Video Selanjutnya Ya Ngapain Aja Mama C Keseharianya Dan Disapa Sama Burung Mama C Oke Salam Sayang Dari Keluarga Mama C Di Blitar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wilbur Mua 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 Terima kasih telah menonton!